Selamat pagi, ya pagi ini kita akan melanjutkan misinya yang kemarin kita rencanakan ya Jadi kemarin baru ada beberapa lokasi yang kita datangin ya Untuk membagikan titipan sedekah dari salah satu klien kita ya Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali Untuk tujuannya hari ini kita ada di Kabupaten Tasikmalaya Jadi lumayan cukup memakan waktu ya Perjalanan sekitar 2 jam setengah dari kediaman saya ya Cuman tujuannya kenapa kok jauh sekali ya Karena saya itu pengen menyalurkan itu ke benar-benar pesantren yang khusus Apa ya istilahnya mah santrinya itu mengaji saja gitu kan Nanti biar lebih Abdul Nah nanti kalau misalkan ada teman-teman atau misalkan yang mau denatur Seperti Quran nanti kita akan carikan pesantren yang khusus tahfij Nah kalau ini kan kita pengennya ke Apa ya itu jadi lebih ke yang mengaji saja santrinya tanpa ada kegiatan lain gitu Jadi sesuai apa yang diamanatkan oleh salah satu klien kita ini Kalau ini saya sendirian tidak ditemani oleh keluarga ya anak dan isi Nggak ya kebetulan anaknya lagi sekolah dan isi yang mungguin gitu kan Kemarin kita sudah kontekkan ke pimpinan pondok pesantrennya Yang kebetulan adalah masih sahabat saya juga gitu kan dan guru saya juga Ada dua ya yang saat ini kita akan datangin rencananya Nanti kita saksikan saja pertemuan saya dengan sahabat dan salah satu guru saya juga ya Intinya kebetulan kan ini hari dimana Nisbu Syakban kemarin terlaksanakan Mudah-mudahan yang bersedekah yang memberikan rezekinya apalagi mendukung untuk amal makrup ya gitu ya Jadi mudah-mudahan diberikan pelancaran, kesehatan, walaupun misalkan mengatasnamakan yang sudah keluarga yang sudah meninggal Mudah-mudahan diberikan kelapangan di kuburnya gitu kan Jadi iman Islam diterima oleh Allah SWT Dan menjadi catatan amal baik juga bagi yang sudah mendonaturkan ya Sebelumnya jangan lupa di klik like, subscribe, dan boleh komen ya untuk masukan-masukan positifnya Nanti kita akan coba terus kembangkan apa adanya gitu kan Nah karena ini kita bukan youtuber tapi lebih ke apa ya istilahnya dokumenter lah Dokumenter hal-hal positif, hal-hal yang mungkin bisa sedikit memberikan wawasan atau langkah-langkah baik atau informasi gitu kan Terima kasih ya yang sudah subscribe Kemarin juga ada yang komen-komen terima kasih juga gitu kan Sedikit saya cerita tahun 2019 waktu itu kegiatan usaha saya lagi bagus ya Jadi saya punya impian waktu itu sempat ditulis di timeline salah satu akun sosmed Saya pengen membagikan seribu Al-Quran dulu ya Itu jadi cita-cita saya Jadi bukan apa ya Jadi harapan saya dulu pengen seperti itu Dan Alhamdulillah Sekemarin ada yang Ya walaupun misalkan baru beberapa yang Hal-hal ini yang banyak respon positif juga gitu ya Dan Alhamdulillah ada yang mempercayakan untuk memberikan Menyambung ke apa ya Jadi peran saya jadi perantaranya gitu kan Saudakoh keluarga besar ya dari salah satu klien kita Nah Boleh juga misalkan nanti rekomendasiin Disini ada ini nih butuh ini nanti siapa tahu Ada rezeki atau misalkan ada hal yang bisa kita beri ya Insya Allah kita akan coba bantu gitu kan Kita bukan duratur tetap ya Kalau satu yayasan Jadi kita sifatnya random aja Kita pengennya mau kemana Nah itu Dan sifatnya juga spontanitas Kita pengen kesini ya kesini aja gitu ya Walaupun misalkan jaraknya Seperti saat ini ya Ini jaraknya jauh banget Lumayan 2 jam setengah gitu kan Dari titik kota Tasik Malaya Itu Ini karena spontanitas aja Enggak ada rencana atau misalkan Ini sebelumnya seperti apa gitu kan Yang penting Tujuannya ya Tujuan dari apa yang Diharapkan oleh donatur kita ya sampai gitu ya Jalannya pun ya naik mudun kayak gini Ya lumayan ya Jadi tantangan Oke Yuk jangan lupa subscribe ya Untuk mendukung kegiatan Yang saya lakukan ini Dan mengembangkan channel ini Terima kasih Perjalanannya cukup bagus dan indah ya Indah ya kemandangannya Ini jalannya cukup berbelok ya Jadi setiap belokan itu tajam-tajam sekali Jadi kita harus konsentrasi banget Jangan lupa bunyikan klaksonnya Ini letter O ya Bukan letter U lagi Tapi indah sekali sih perjalanannya Luar biasa ya Saya sangat menikmati Mantap Harus sedikit berhati-hati ya Karena jalannya Ada beberapa yang amblas Ya kesini jadi Aduh lumayan ya Tapi semuanya keseluruhan sih Tidak terlalu jelek lah Mantap Ini nih Warga sekitar ya Yang memanfaatkan Hasil perkebunan Kayu Wow luar biasa ya Nanjak sekali Saudara-saudara Ligin Ya cukup indah ya Jadi Jalan itu Lumayan Sangat indah Cuman Banyak sekali tantangannya Jadi harus hati-hati Kayak gini Ini berbelok Tapi sambil menurun Ditambah Suara-suara Bunyi alam Jadi ada Cukup indah ya Enak jalannya Jadi gak bikin jenuh Cuman Jangan sampai nyantuk aja Ini Jalannya ada yang amblas Ya dulu katanya disini Gak bisa masuk Pendaraan Tapi sekarang Udah bisa sih Udah enak lah Segitu udah lumayan Kalau diperkirakan Dari sini Ke lokasi yang pertama Itu sekitar Satu jam Setengah ya Eh setu jam lah Nah kalau yang kedua Lokasinya itu Kurang lebih Satu jam setengah Jadi ada perbedaan Setengah jam ya Dari antara lokasi pertama Yang akan kita temui hari ini Dan lokasi kedua Ya mudah-mudahan Makin dilancarkan Ini udah mulai Makin deket Oke yow Indah perjalanannya Tapi guys Jalannya Ampun Kalau kesini Udah mulai jelek Sekali Aduh Dia harus hati-hati ya Aduh Dan Banyak lubangnya Aduh Lihat tuh Dan Rata-rata pengendara motor Disini itu Gak pakai helm ya Coba Lihat ya Perhatikan Dari tadi Dari tadi kita gak ada Lihat yang pakai helm ya Halo Jalannya lumayan ramai Jalannya lumayan rame ya Sebarusan kita sudah selesai membagikan titipan ya dari klien kita Nah Jadi sebetulnya kita berbincang kita berbincang cukup banyak dengan salah satu pimpinan pondok pesantren namanya pesantren Al-Hidayah Jadi Namanya pesantren Al-Hidayah Nama yayasannya Ibnu Hambal Ya itu ada di kecamatan Cika Thomas Tepatnya Kampung Sukasirna ya Jadi pas dibelokan sebelum pom bensin Nah Itu disitu ada Yayasan Bisa buat untuk sekolah Pak U TK SMP SMA Dan pondok pesantren ya Jadi Tadi juga berbincang banyak Santrinya itu ada yang bahkan dari Bogor Ya gitu ya Jadi Bukan cuman warga lokal aja yang mondok disana ya santrinya Tapi dari luar tasik juga ada gitu kan Nah Jadi Teman-teman mungkin ada yang mau menitipkan anaknya untuk belajar gitu kan Menimba ilmu Luar biasa ya karena Pondok pesantren itu adalah basic kita Jadi untuk memperkuat Tiang agama kita gitu kan Jadi lebih ke Istilahnya lebih ke Apa ya Jadi untuk memperkuat fondasi ya Fondasi Agama kita Jadi lebih Ini apalagi untuk anak-anak gitu kan Nah Salah satu kenapa Saya mendokumentasikan kegiatan ini Sebetulnya dari pihak Klien kita itu gak minta gitu kan Gak minta dokumentasi apapun Cuman Kenapa saya berinisiatif Mengabadikan Karena Siapa tahu Mungkin dari Teman-teman yang ingin Terinspirasi menjadi Menyalurkan bantuan Atau misalkan ya Ingin Menyekolahkan anaknya Misalkan di Berbasis pondok pesantren gitu kan Nah itu saya perkenalkan nanti Satu-satu Pesantren apa Pesantren apa ya Tadi juga Kebetulan Kata pimpinan pondok pesantrennya Namanya Kiai Haji Ustadz Dappen Supendi JTH Channel Lambali Itu Dia sedang membangun Asrama wanita Untuk memperlebar gitu kan Memperlebar Memperbesar Bangunannya gitu kan Yang mudah-mudahan Kita doakan saja Dipermudah Dan Banyak donat-dontor yang datang ya Gitu Kita gak bisa janjikan Cuman ya mudah-mudahan Kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi Dengan memberikan Se Apa ya Semampunya kita Oke guys Kita lanjut ke Pesantren berikutnya Ya Jadi Lebih Cerah ya hari ini Rupanya Ini kurang lebih Perjalanan Sekitar 20 atau 30 menitan lagi Tadi udah share lokasi sih Kebetulan Saya punya kontaknya Kalau Yang Ustadz Pepin itu Saya gak punya kontaknya Tapi saya datang langsung ya Spontan Gitu Ini jalannya lumayan ya Lumayan seksi guys Barusan aja Itu ada tanjakan Aduh Untung Santai bawahnya Jadi Bisa masuk lah Luar biasa ya Tapi gak apa-apa Ini asik lah Gitu kan Saya seneng Seneng berjalan-jalan Seneng ketemu orang-orang Yang Bisa bertukar pikiran Gitu kan Ya Alhamdulillah Banyak Pawasan juga Gitu Ini pertama kalinya Saya jalan kesini Sebetulnya gak tau ya Jalan kesana Seperti apa Gitu kan Jadi ya Lumayan Gitu kan Tantangannya Seru lah Aduh Jadi Indah si pemandangannya Jalannya juga cukup lumayan bagus Cuman kadang-kadang Ada yang Bolong aja sedikit Gitu Ini daerahnya itu Kalau gak salah Pancatengah Ini Pancatengah Itu ada di selatan Kabupaten Tasikmalaya Di lumayan jauh Di lumayan jauh sih dari Kota Tasikmalaya Sekitar 2 jam Atau 2 jam 3 jam Oke guys Saksikan terus aja Perjalanan saya ini Untuk bertemu Salah satu sahabat saya Yang memegang Kondok pesantren Tadi guys Belok kiri Ini ada nih Pelangnya Ini namanya Pesantren Nurul Islam Ya Kita disuruh belok kiri Setelah 200 meter Oke guys Kita masuk ke Gang kecil Ini bener-bener Satu mobil Bukan gang Sini jalan kecil Mantep ya Scary-scary Delicious Oke guys Sudah sampai Ini gangnya Pesantrennya Kita tunggu aja Koli ini Sedang sebentar ya Ini ya Sip Gang Kali Sadaiana Mudah-mudahan Usaha Kesehatan Gula wargi Di istilah Dibarokahkan Sadaiana Hasil maksat Sadaiana Sadaiana Lucu ya Lucu gak Mantep ya kreatif sekali ternyata ya orang disini motornya itu kayak Harley kayak Harley Davidson Alhamdulillah kegiatan hari ini dua pesantren sudah selesai ya kita berkunjung bersilaturahmi lah intinya dan udah kita sampaikan amanat dari klien kami untuk didistribusikan ke beberapa santri gitu nah next hari ini kita akan pulang kembali ya menempuh perjalanan dua jam setengah lagi cuacanya bagus cerah ya cerah sekali pindah ya jadi perjalanan juga sangat penarik hai hai